Intro Kenyalah guna narkoba memang tidak memandang jenis kelamin Baik wanita atau pria dari segala jenis umur dan latar belakang Mempunyai kemungkinan untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba Namun penyalahgunaan narkoba yang menimpa wanita jauh menimbulkan efek yang lebih serius Efek yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah kesehatan Baik itu bersifat klinis atau psikologis Penyalahgunaan narkoba jelas berpengaruh buruk pada kesehatan tubuh Dan khusus bagi wanita akan berdampak buruk pula pada kesehatan alat reproduksi dan kulit Yang sudah tentu akan berdampak pada kecantikannya Menjadi wanita yang cantik, sehat, memiliki pengetahuan yang luas merupakan keinginan setiap wanita Wanita-wanita seperti inilah yang diharapkan dapat melahirkan Dan membesarkan generasi muda yang berkualitas Sehingga bangsa ini mampu menjadi bangsa yang kuat Hal ini tidak mungkin terjadi apabila para wanita menyalahgunakan narkoba Dan tidak lagi memperhatikan kesehatan, kecantikan, dan prestasi yang bisa mereka rai Pemirsa Anda berjumpa lagi bersama kami dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Bersama saya Indah Setiani Pemirsa sudah dapat dipastikan bahwa penggunaan narkoba akan berdampak buruk bagi kesehatan seseorang Terlebih lagi bila yang menggunakan narkoba adalah seorang wanita Selain berdampak buruk pada kulit dan kecantikannya Narkoba dapat merusak jaringan reproduksi yang sangat penting bagi seorang wanita Di episode kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh buruk narkoba pada kesehatan dan kecantikan seseorang Memiliki penampilan fisik menarik dan karir cemberlang hingga akhir hayat bisa dipastikan menjadi impian setiap wanita Semua hal itu hanya bisa diraih oleh kerja keras dan menjaga keperibadian diri dari hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba Seperti proses perjalanan hidup yang dialami oleh Dani Dahlan, model dan peragawati yang terkenal di era tahun 80-an Yang sekarang lebih memilih menekuni profesi sebagai desainer sekaligus pengusaha wanita yang memiliki segudang prestasi Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia fashion dan modeling sejak lama dan telah memiliki pengalaman yang banyak Dani Dahlan mengakui kecenderungan seseorang menggunakan obat-obatan terlarang dengan anggapan untuk meningkatkan kepercayaan diri Dan penampilan fisik agar terlihat tambah menarik dan diterima dalam pergaulan sangat tinggi Namun kenyataannya justru terbalik Menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang bukan menarik seseorang menuju puncak kehidupan Namun justru menjerumuskan mereka pada lembah keterpurukan Berusaha keras mewujudkan prestasi, berkomitmen menjaga penampilan fisik agar tetap bugar dan cantik Dilakukan dengan cara yang wajar adalah keharusan Agar bisa menjadi seseorang yang menyenangkan dalam pergaulan Usaha itu menurut Dani Dahlan bisa menjadi cara jitu untuk menghindarkan seseorang dari narkoba Yang saya sempat pelajari baik saya membaca maupun saya juga mendengarkan testimoni dari banyak maaf korban-korban narkoba Ya memang istilahnya iming-imingnya itu adalah hal-hal yang rasanya itu menyenangkan Efek sampingannya dalam jangka pendek dan khususnya jangka panjang itu sangat-sangat menghancurkan Menghancurkan daripada semua lahiriah kita, batiniah kita Dan yang saya dengar juga bahkan sampai merusak jaringan-jaringan otak kita Jadi saraf-saraf kita semuanya terganggu Ya karena itu semua semu Singkat saja jawaban saya itu semu Segala sesuatu yang semu, ya untuk apa? Kesenangan sesaat, tapi sebab akibatnya seumur hidup Disitulah godaan hidup bahwa ada kesenangan sesaat Tetapi akibatnya luar biasa dahsyatnya yang sangat-sangat negatif Serangan para bandar-bandar obat atau narkoba khususnya Bahwa mereka menyerangnya itu ke semua lapisan masyarakat Ya memang tidak terlepas dari komunitas orang-orang yang di dunia modelingnya Tetapi sekarang yang paling ironis saja Kenapa mesti di dunia modeling Mereka yang di sekolah-sekolah Anak-anak sekolah yang saya dengar Dari mulai SD pun Istilahnya sudah jadi target pemasaran para bandar-bandar narkoba Jadi saya rasa kita tidak boleh ya Istilahnya terlalu meruncingkan komunitasnya Hanya di dunia modeling atau di dunia entertainment Atau di dunia orang-orang yang terkenal atau populer Saya rasa hampir di semua, bukan hampir Memang di semua lapisan Dan juga bahkan yang saya dengar juga di lapisan Orang-orang yang paling sederhana sekalipun Yang dalam arti kata sederhana itu dari tingkat sosial ekonominya Bisa bayangkan dampaknya setelah itu mereka bisa hidupnya hancur Karena memang uang pas-pasan Tapi habis hanya untuk membeli narkoba Itu menyedihkan sekali Kembali kepada masalah keindahan batin Kecantikan batin Salah satu yang adalah iman Padahal kita harus kembali kepada bagaimana kita memupuk Meningkatkan iman kita Bahwa kita harus takut kepada Tuhan Kita takut kepada Allah SWT Karena hukumannya itu langsung di dunia ini Langsung Kalau toh pun misalnya saya dengar juga banyak orang-orang yang istilahnya ODI atau overdosis Itu kan juga termasuk hukuman Di umur-umur yang sedang produktif Tetapi harus mengalami meninggal yang naas seperti demikian Ya kalau tidak meninggalkan siapa-siapa Kalau kebetulan sudah mempunyai keluarga Sudah punya tanggungan Anaknya masih kecil-kecil misalnya Walaupun sekarang kita juga tidak pernah tahu ya Kita bisa meninggal setiap saat Umur berapapun juga akan tetapi Ya kalau sampai sudah bisa ODI Kalau masih terus kecanduan Sehingga akhirnya juga ekonominya menjadi morat marit Hanya karena ke arah situ Ke arah kehidupan yang demikian Belum lagi juga badannya sendiri juga sudah tidak bisa produktif Karena badannya sendiri juga pasti sudah terganggu Sudah ada saraf-saraf yang terganggu Tidak bisa berpikir secara terang-benderang lagi Sehingga akhirnya hidup ini mau dibawa kemana Keindahan, kecantikan dari batin kita Atau dari dalam kita yang bahasa populer adalah inner beauty Bisa kita kembangkan sendiri Kita bisa bangun sendiri Kita bisa ciptakan sendiri Dari diri kita sendiri Dan jangan takut kita untuk beranjak Tambah usia Karena insya Allah dengan kita bertambah usia Kita bertambah matang dalam kepribadian kita Mudah-mudahan Bagi kaum pria Bisa menjadi tambah ganteng Buat kaum perempuan Bisa tambah cantik Karena memang kematangan dari kepribadian kita Yang ditunjang tadi dari latar belakang pendidikan Kegiatan kita dalam berorganisasi Pekerjaan kita yang semuanya menghasilkan prestasi Sayangilah keindahan batin yang telah dikaruniai oleh Tuhan Oleh dikaruniai oleh Allah SWT Hancur semata hanya karena kesenangan-kesenangan Atau kenyamanan-kenyamanan yang semu sifatnya Semu itu adalah cuan sementara Anda sekalian nanti semuanya Para kaum generasi muda Tidak bisa menikmati Bahwa betapa banyak keindahan-keindahan yang lain Yang kita bisa nikmati Dan kita bisa banggakan Untuk anak cucu Anda sekalian semua Hingga akhir hayat Bermula dari coba-coba Kau terperangkap kenikmatan semua yang membelenggu Tiba-tiba semua hilang Kenikmatan merubah menjadi petaka Jangan bersahabat dengan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Anda masih bersama saya Indah Stiani Dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Dengan memperhatikan kesehatan diri Tentu saja kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik Sehingga dapat meraih prestasi yang gemilang Menjadi cantik, sehat dan berprestasi adalah dambaan setiap wanita di dunia Kecantikan bukan saja dapat dilihat dari sisi luarnya saja Tapi kecantikan dari dalam akan memancarkan aura keanggunan dari seorang wanita Seperti halnya wanita yang satu ini Selain cantik dan sehat Beliau juga memiliki prestasi yang gemilang Kecantikan seseorang hanya bisa diperoleh dari tubuh dan jiwa yang sehat Sehingga hanya isapan jempol belaka Bila ada pernyataan kecantikan dan persona seseorang Bisa diraih apabila didukung obat-obatan atau narkoba Narkoba menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman Baik sintetis maupun semisintetis Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran Hilangnya rasa Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri Dan dapat menimbulkan ketergantungan Beberapa bahan narkoba disenyalir masih rawan diselagunakan Untuk kepentingan meningkatkan performa dan kecantikan Padahal bahan obat-obatan terlarang itu Berefek pada ketagihan Dan menimbulkan dampak buruk pada kesehatan Untuk jangka waktu yang panjang Obat-obatan penenang Obat-obatan pelangsing tubuh yang mengandung bahan pemula narkoba Disenyalir sebagai zat yang umumnya diselagunakan Oleh siapa saja yang ingin penampilannya terlihat bertambah cantik Menurut dokter dan bintang iklan Sonia Wigisono Kecantikan dan penampilan seseorang hanya bisa diraih oleh pola hidup sehat Dokter Sonia yang juga merupakan dokter kecantikan kulit ini Juga mengungkapkan Mengkonsumsi narkoba atau bahan pemula narkoba Ibarat menanam racun mematikan dalam tubuh seseorang Alih-alih memperoleh tubuh cantik ideal Namun rusak tubuh yang didapat Ya memang narkoba ini semakin mengkhawatirkan Karena sekarang seperti dilihat banyak sekali di internet Melalui handphone Kita sudah bisa melihat banyak hal-hal Mungkin dari remaja atau anak-anak sudah terpapar oleh hal-hal yang buruk Atau tidak benar misalnya seks bebas atau ke arah obat-obat terlarang Dan kadang-kadang mereka bukannya bertanya terhadap orang tua Tapi mereka malah bertanya kepada temannya Nah temannya kadang-kadang mengunjukkan ke yang hal tidak benar Itu cukup membahayakan Karena itu mungkin sebagai orang tua Kita sebaiknya mendekatkan diri kepada anak kita Dari kecil sudah harus diberitahukan kepada mereka Apa saja sih sebenarnya yang baik Dan apa saja hal-hal buruk yang harus dihindari Sehingga anak-anak sampai remaja Mereka sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak Sehingga mereka bisa memilah-milahkan dan menolak jauh narkoba Dari kehidupan mereka Ya perempuan biasanya adalah kita dianggap sebagai makhluk yang lemah Karena biasanya lebih mengikuti laki-laki Apalagi kalau di Indonesia Biasanya wanita itu di nomor 2 kan Tapi sebenarnya sebagai wanita Indonesia Kita harus bisa mandiri Jangan mau dilampiaskan atau disepelekan oleh kaum laki-laki Nah tapi kita harus bisa bersanding dan bisa berpasangan dengan mereka Dan membantu mereka Kenapa banyak perempuan yang terkena narkoba Diteliti berdasarkan penelitian Wanita yang terkena narkoba itu biasanya dibujukin untuk memakai narkoba Oleh teman-temannya atau pacarnya Biasanya mereka ini adalah wanita-wanita yang tidak punya rasa percaya diri yang kuat Atau tidak tahu tujuan hidupnya mau ke arah mana Karena itu banyak sekali wanita-wanita yang terjatuh ke dalam narkoba Biasanya juga mungkin karena ada kesulitan dalam hidupnya Baik kesulitan keuangan, kesulitan keluarga Maupun hal-hal lain yang biasanya tidak harmonis dalam lingkungan hidupnya Narkoba itu sangat berlawanan dengan kecantikan Ataupun dengan karisma seorang wanita Justru dengan narkoba akan menjatuhkan Karena narkoba itu tidak ada bagus-bagusnya untuk tubuh manusia Seorang wanita kalau ingin cantik tentunya harus sehat dan juga harus bugar Dan narkoba itu sangat merusak berbagai sistem tubuh manusia Sel-sel saraf, sel-sel tubuh yang lain semuanya bisa rontok dan rusak karena narkoba Karena itu jauh-jauhilah narkoba apabila Anda sebagai seorang wanita ingin hidup dengan cantik, bahagia, sejahtera, harmonis Jauhkanlah narkoba sebagai seorang perempuan yang dimana nanti kelak ia akan menjadi istri dari seorang laki-laki Biasanya wanita itu merasa suka di nomor 2 kan dan harus nurut kepada suami Kalau menjadi wanita yang mandiri maka tidak perlu takut terhadap kebahagiaan Kebahagiaan bukan ditentukan oleh orang lain Maka diharapkan ia bisa menolak semua ajakan untuk narkoba dan hal-hal lain yang tentunya tidak diinginkan Dari awal sebagai orang tua seharusnya mendidik anak terutama juga anak perempuannya untuk jangan tergoyahkan oleh siapapun Karena sebagai seorang wanita kita bisa berbahagia dengan diri kita sendiri Makanya dari kecil kita harus berpendidikan yang cukup Apabila Anda orang tua mempunyai anak perempuan berikanlah ya pendidikan yang tinggi Dan juga bukan hanya pendidikan sekolah tapi juga pendidikan ilmu-ilmu pekerti, budi pekerti, ilmu-ilmu luhur Sehingga ia bisa menjadi anak perempuan yang mandiri dan tidak bergantung pada siapapun Dan ia juga harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah Itu sudah dari kecil kalau bisa dididik mana yang baik, mana yang salah Sehingga dari kecil ia sudah bisa mengetahui dan menjauhkan diri dari narkoba Narkoba akan merusak semua sel Mulai dari sel saraf yang ada di otak Misalnya dipakai dari anak-anak ataupun remaja Maka perkembangannya pasti akan terhambat Apabila dipakai oleh orang tua wanita yang sudah dewasa Maka dapat merusak sel-sel saraf di otaknya Sehingga apabila dipakai dalam jangka waktu yang lama Banyak otak dari sel-sel otak yang berdegenerasi dan juga menjadi rusak Bukan hanya sel otak tapi juga berbagai sel dalam tubuh kita Misalnya sel-sel di hati, organ ginjal, organ-organ usus, paru-paru dan jantung Berbagai organ lainnya tentunya akan dirusak oleh narkoba Dan juga misalnya kita sudah sekali pakai narkoba kemudian sakau Nah sakau itu sangat menyedihkan apabila terjadi bagi seorang wanita Karena wanita yang harusnya tubuhnya suci dan dipakai sebagai alat untuk bereproduksi Mengandung janin ya Jadi akan rusak karena bisa dirusak oleh narkoba Bahkan bisa sulit untuk mempunyai anak Karena berbagai efek samping dan komplikasi yang dihasilkan oleh narkoba Bagi yang sudah terlanjur Kalau masih bisa bertobat bersyukur kepada Allah Karena kalau sudah bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar Maka masih bisa memperbarui hidup Anda Misalnya Anda tidak masuk penjara sangat beruntung Cepat-cepatlah menjauhi narkoba Apabila masih ada gejala-gejala sakau Bisa dibantu dengan terapi kedokteran atau terapi alternatif untuk mengobati kesakauannya itu Dan kembalilah ke jalan yang benar Belum ada kata terlambat Apabila Anda ingin terbebas dari narkoba Lebih baik sekarang berhenti Ini daripada nanti semuanya menjadi rusak Dan bahkan jiwa Anda bisa melayang Bagaimana nasib Suami, anak-anak yang ditinggalkan Ataupun orang tua yang sudah mendidik Seorang wanita itu dari kecil Sehingga besar Kemudian dipupuskan dan dihinyahkan Dan dihilangkan dengan narkoba Bisa meninggal dunia Bagi para wanita Indonesia Mulai dari yang muda Sampai yang sudah dewasa Untuk menghindari dan menolak narkoba Saya sendiri Alhamdulillah tidak pernah mencicipi narkoba Mungkin juga sebenarnya penting juga lingkungan ya Lingkungan bagi anak Anda Misalnya Anda punya anak Bisa hindarilah iya dari lingkungan narkoba Jauh-jauhilah dari teman-teman yang narkoba Sehingga ia juga tidak terbujuk Ataupun misalnya Ada yang menolak narkoba Kalau bisa diberikan rasa percaya diri Kepada si anak tersebut Sejak kecil Sehingga ia bisa membedakan mana yang baik Dan mana yang salah Dan bisa dengan telak-telak menolak narkoba Anak adalah anugerah yang berharga Tanamkan kepada mereka norma agama Serta rasa saling menghormati dan menyayangi Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya Kembangkan potensi dan bakat mereka Ketulusan dan kasih sayang Serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Anda masih bersama saya Indah Setiani Dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional Bersama kita juga dan berantas penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkoba Pemirsa salah satu dampak dari penyalahgunaan narkoba Adalah stimulan Zat-zat yang terkandung di dalam narkoba Akan mempercepat kerja organ tubuh Seperti jantung dan otak Sehingga pemakai merasa lebih bertenaga Untuk sementara waktu Karena organ tubuh terus dipaksa Bekerja di luar batas normal Lama-lama saraf akan rusak Dan kulit tubuh juga akan menunjukkan Kerusakan yang pada akhirnya Mengakibatkan kematian Dan tentu saja Selain menjadi duta pariwisata Para abang none Jakarta ini Juga memiliki tugas khusus sebagai Duta anti narkoba Yang berkewajiban mengajak generasi muda Untuk menghindari narkoba Demi masa depan yang lebih baik Anak muda penyalah guna narkoba Dipastikan tubuhnya tidak lagi fit dan segar Cantik atau tampan Dan tidak akan lagi bisa bersemangat Untuk meraih prestasi Penyalah guna narkoba oleh seseorang Tidak hanya berasal dari keinginan individu itu sendiri Tetapi juga sering timbul dari lingkungan sekitar Untuk itu sangat penting sekali Menumbuhkan lingkungan atau media aktivitas bagi anak muda Yang bisa menjauhkan mereka dari narkoba Salah satunya adalah menciptakan woda aktivitas Yang menerapkan pola hidup sehat Dan sekaligus juga sebagai sarana Untuk meraih prestasi Yang bisa membanggakan semua pihak Seperti yang dilakukan oleh anak muda Pada ajang ini Ajang pemilihan abang none Jakarta Seperti umumnya kontes serupa Yang sering digelar di tanah air Kontes ini mengkombinasikan Penilaian fisik menarik Dan kecerdasan elektual Pemenangnya tidak hanya akan meraih hadiah Tapi juga diangkat sebagai duta masyarakat Kompetisi ini juga sangat selektif membeli kontestannya Mereka terlebih dahulu harus menjalani tes Yang membuktikan bahwa mereka benar-benar bersih dari narkoba Menjadi pemenang dalam kontes seperti ini Tidak hanya membuka kesempatan Memperoleh karir cemerlang di masa mendatang Untuk dirinya sendiri Tapi juga bisa berkontribusi bagi masyarakat luas Ya memang kalau kita lihat sekarang kan Target utama dari peredaran narkoba itu kan Kalau sekarang ini adalah anak muda Jadi memang anak muda sekarang ini Harus lebih selektif dalam memilih pengaruh Selektif dalam bergaul Ketika abang none Jakarta Atau generasi muda Jakarta Bisa memilih dan memilah Mana lingkungan yang harus mereka geluti Maka dengan itu juga Akan memberikan sebuah pengaruh positif juga bagi mereka Kalau itu saya sangat tidak setuju Karena memang Justru sebenarnya menurut penilaian saya Adalah orang-orang yang tidak berani menghadapi Kenyataan hidup sebenarnya yang melakukan Atau mengonsumsi narkoba Ya memang ada juga Jadi memang kita Di setiap karantina pemilihan abang none Jakarta Setiap tahun itu Kita selalu ada Pembekalan Yang kita selalu mengundang pihak BNN Badan Narkotika Nasional Untuk datang dan memberikan pengarahan mengenai Bahayanya narkoba dan bagaimana cara menghindari Tersebut Nah yang pertama Ketika kita sudah mendapatkan ilmunya Pada saat kami pembekalan Kami akan melakukan beberapa program kerja yang dalam bentuknya sosialisasi Setelah itu juga Kita akan terus mengingatkan lingkungan sekitar kita Dan yang ketiga Kita akan mulai memberikan contoh kepada masyarakat dari diri kita sendiri Bagi generasi muda Indonesia Hindari narkoba Selektif dalam memilih pengaruh dan lingkungan Dan yang pasti Teruslah berkarya untuk Indonesia Ya saya sangat setuju bahwa narkoba dapat merusak tubuh dan jiwa Mengapa? Karena narkoba adalah zat adiktif Yang berbahaya bagi organ tubuh dalam manusia Dan apabila sekali saja kita mempergunakan narkoba dalam tubuh kita Maka banyak sel dalam tubuh kita yang akan mati Apabila fisik seseorang tidak bagus Maka jiwanya juga tidak akan bagus Mentalnya juga tidak akan bagus Narkoba dapat merusak sel-sel jaringan otak Serta yang akan mempengaruhi fisik dan jiwa kita Membuat generasi muda tidak dapat mengoptimalkan Hasil imajinasi dan juga daya kreativitas mereka Caranya agar terhindar dari narkoba Saya melihat disini mungkin dari sudut pandang komunitas seseorang Apabila komunitas tersebut memberikan peluang seseorang Untuk mencoba narkoba Maka mereka akan mencoba narkoba Tapi alangkah lebih baiknya jika mereka menghindari komunitas-komunitas Yang memungkinkan mereka mencoba narkoba Bersikap positif pada diri sendiri Dan menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Sehingga kita terhindar dari sifat-sifat narkoba Yang datang dari kawan-kawan kita Dan lingkungan sekitar kita Di lingkungan pertemanan itu Mereka saling mempengaruhi dan saling membujuk Untuk menggunakan narkoba Nah dari sinilah peran untuk diri kita sendiri Menghindari bahwa narkoba itu adalah suatu zat yang tidak baik Untuk jiwa dan kesehatan Harus menggunakan waktu-waktu spare time-nya dengan sangat baik Dimana mereka bisa melakukan hal-hal positif Misalnya aktif di bidang olahraga Yang senang olahraga Atau juga mungkin yang senang akan budaya Bisa juga ikutan abang nones seperti saya Hindari narkoba Karena narkoba dapat merusak jiwa dan kesehatan Apalagi masa muda adalah masa di saat kita dapat memupuk masa depan kita yang cerah Jauhi narkoba Dekatkan diri kalian dengan hal-hal yang lebih positif Mari kita ciptakan generasi muda yang cerdas dan berbudaya Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar Bersama kita melawan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Wanita adalah pencetak generasi muda bangsa Untuk itulah dibutuhkan wanita-wanita yang tangguh Agar kelak dapat melahirkan putra-putri yang unggul Kepribadian wanita Indonesia yang santun dan anggun Akan semakin memikat apabila wanita Indonesia terlihat cantik, sehat, dan juga berprestasi Pemirsa demikian sudah perjumpaan kita dalam program Indonesia bergegas Badan Narkotika Nasional Bersama kita juga dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Saya Ina Stiani, sampai jumpa